Intro Setidaknya terdapat belasan, pegiat seni lintas komunitas serta wartawan di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menggelar doa bersama di Memorial House W.R. Supratman di Dusun Trembelang, Desa Somongari, Kecamatan Galigesing, Kabupaten Purworejo, sehari jelang tanggal lahir bagi Rudol Supratman, Rabu 18 Maret 2020 sore. Kegiatan berlangsung dengan sangat sederhana. Doa bersama dibimbing Panut Mariono, Juru Pelihara Memorial House W.R. Supratman, serta dirangkai dengan tabur bunga di lokasi penguburan placenta atau ari-ari W.R. Supratman. Dalam kesempatan itu, mereka juga khidmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan iringan biola. Diungkapkan oleh koordinator kegiatan catur Herianto bahwa doa bersama atau umbul dongo itu dilakukan untuk merawat ingatan bahwa tanggal lahir bagi Rudol Supratman adalah 19 Maret, bukan 9 Maret. Seperti yang masih diakui sebagian warga masyarakat atau di tingkat nasional yang ditetapkan sebagai hari musik nasional. Lebih jauh disampaikan bahwa merawat ingatan tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan banyak kalangan, seperti seniman dan wartawan. Namun untuk tahun ini, acara digelar sangat sederhana dan singkat, mengingat telah adanya anjuran pemerintah untuk mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang, guna mencegah penularan virus corona. Dalam peringatan itu, para peserta juga sangat memperhatikan langkah-langkah penjagaan penularan virus corona, seperti menjaga jarak dan mencuci tangan. Pada kesempatan itu, mereka mengaku sangat prihatin dengan masih adanya polemik terkait sejarah tempat dan tanggal lahir bagi Rudol Supratman. Padahal pengadilan negeri Purworejo pada tanggal 29 Maret 2007 telah menetapkan bahwa W.R. Supratman lahir di Dusun Termelang, Desa Somongari, Kecamatan Gali Keseng, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Maret 1903. Mereka mengajak dan mendorong agar seluruh elemen warga masyarakat Kabupaten Purworejo, khususnya pemerintah Kabupaten Purworejo, untuk dapat lebih mengangkat sosok W.R. Supratman sebagai tokoh asal Kabupaten Purworejo. Sementara itu, Juru Pelihara Memorial Host, W.R. Supratman, Panut Mariono, menyebutkan bahwa banyak fakta yang mengungkapkan bahwa W.R. Supratman itu lahir di Desa Somongari pada hari Kamis Mage, yang menurut penelusuran ahli sejarah, saat itu bertanggal 19 Maret, bukan 9 Maret. Salah satu saksinya adalah Bahat Temelang, yang sekarang telah meninggal dunia. Saat dalam sidang di pengadilan negeri Purworejo ketika itu, usianya sudah 100 tahun lebih. Dikatakan bahwa W.R. Supratman dilahirkan oleh ibunya, Senen, saat meletus Gunung Kelut pertama kali pada hari Kamis dan diberi nama Wage. Setelah dilacak, yang paling berdekatan adalah Kamis Wage, tanggal 19 Maret 1903. Bukti lain yang cukup kuat, bahwa W.R. Supratman lahir di Dusun Termelang, yakni adanya Plasinta atau Ari-Ari, yang dikubur di depan bagian kanan Memorial Host W.R. Supratman tersebut. Sampai sekarang, struktur bangunan rumah serta Plasinta masih utuh. Lestari alamku, lestari desaku, dimana Tuhanku menitikan aku, di timur mata hari mulai bercaya. Saudaraku, sebangsa senanak air, Dengarlah pesan ku buat kali terakhir. Cintailah Indonesia, umpah darah kita. Indulah pulau-pulau dan lautnya, cita-citanya yang mulia, berjuangkan setulus jiwa. Biarlah, biarlah, saya ikhlas, saya tahu sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan violaku. Saya yakin, Indonesia pasti merdeka. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah air. Tanah air. Dari Kali Gesing, Maistia Andi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan. berjalan. Terima kasih. Desa Songongari tempat kelahiranku.